Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel lele lancar barukah Channel yang membahas tentang budidaya ikan lele dan budidaya jamur tiram Oke teman-teman pada video kali ini saya akan membahas tentang lele lagi ya teman-teman Setelah kemarin saya buat video tentang jamur tiram Sekarang saya buat video tentang budidaya ikan lele Tapi saya akan membahasnya di dalam kumbung sini ya karena sedang grimis Mungkin nggak kelihatan Tapi kolam saya ada di sana Kita masuk aja di dalam karena grimis Kita membahas sambil santai ya teman-teman Oke teman-teman pada video kali ini saya akan membahas tentang lele ya Sebelum teman-teman budidaya ikan lele Teman-teman harus tahu sifat si ikan lele tersebut Selain hewan malam atau hewan nocturnal Juga lele itu mudah stress ya teman-teman Nah itu kita harus menghadapinya Biar tidak timbul masalah Apalagi kematian masal ya teman-teman Karena lele yang stress juga bisa menimbulkan kematian masal Jadi ikan lele itu mudah stress ya teman-teman Mulai dari bibit kecil sampai lele besar ataupun lele konsumsi Mulai dari saat pemijahan atau mulai dari si petani awal Sampai sudah sampai di tangan kita Sampai konsumsi pun lele juga bisa stress teman-teman Nah kita harus ketahui penyebab-penyebabnya Dan kita harus mengatasinya Saat kita beli bibit ikan lele dari pemijahan Itu biasanya dibuasakan satu hari Karena dia akan menyortir Pemesanan berapa bibit Bukan berapa bibit Ukuran bibit berapa yang dia menerima pesanan Seperti itu teman-teman Katakanlah misalkan ada si A, si B Beli bibit ukuran 46 Dan yang satunya ukuran 68 Ataupun 57 Dia akan menyortirnya kemudian dibuasakan satu hari Bahkan sebelum sortir juga dia dipuasakan terlebih dahulu Setelah, eh sebelum disortir itu dibuasakan satu hari Setelah disortir dibuasakan satu hari Berarti kurang lebih dua hari tidak makan Setelah itu ke tangan kita Tangan kita itu perjalanan jauh itu Dia juga lele bisa dikatakan juga bisa stress Karena belum makan perjalanan jauh Lalu di tangan kita Dengan perbedaan suhu Dengan perbedaan air kolam Itu juga mengakibatkan stress ya teman-teman Jadi untuk menghadapinya Saat kita menerima bibit ikan ele Kita juga harus mempuasakannya Tetapi satu hal Air kolam itu sudah difermentasikan terlebih dahulu Entah itu menggunakan biovlog, RWS, GWS Ataupun sistem lainnya Itu kita puasakan dulu Dan fermentasi air kolam sudah jadi Jadi jangan buru-buru ya teman-teman Karena juga bisa mengakibatkan kematian masal Apalagi bibit yang masih kecil itu rentang banget Tentang kematian Jadi kita puasakan terlebih dahulu satu hari Dan usahakan Kita minta pengiriman di pagi hari Ataupun sore hari Karena suhu masih relatif stabil Belum ada kenaikan suhu Jadi kalau misalkan pengambilannya di siang hari Dari suhu rendah menjadi suhu tinggi Suhu panas seperti itu Itu membuat lebih dari stress Seperti itu dan lili akan menggantung semuanya Jadi usahakan di pagi hari ataupun sore hari Jadi untuk penangannya pada saat kita terima dari pemijahan Itu usahakan di pagi hari atau sore hari Terserah jam berapapun Yang penting masih pagi Belum ada sinar matahari Dan sore hari Itu puasakan kurang lebih satu hari Jangan langsung beri pakan Meskipun bibit yang masih di Baru datang diberikan pakan Dia akan mau Karena dia sudah puasa kurang lebihnya dua hari Jadi dia akan mau Tetapi jangan dipaksakan Kita harus puasakan terlebih dahulu Setelah puasakan Kita harus mengetahui Berapa ukuran bibit yang kita pesan Yang tadi saya katakan Misalkan pesan bibit ukuran 46 Kita harus beli pakan yang sesuai dengan ukurannya Yaitu menggunakan Katakanlah PF500 Karena untuk bibit 46 Kalau 57 bisa menggunakan PF1000 ya Jangan PF800 Pada video sebelumnya juga Sudah saya buat Pelet yang saya katakan mubatir Karena nanggung Tidak usah beli PF800 PF1000 pun bisa asalkan dibibis Nah itu Beli pakan pelet yang sesuai dengan ukuran mulut cilele tersebut Setelah Kita puasakan Lalu kita berikan pelet Usahakan dibibis ya teman-teman Karena untuk mencegah Yang namanya radang insang ya teman-teman Itu pemberian pakan Di pagi hari kurang lebih jam 8 pagi Itu kita berikan pakan Nah itu mulai dari Setelah pemijahan Bibit kecil Setelah itu Di penyortiran Kurang lebih di 3 mingguan ya Lebih mantapnya pada saat penyortiran Itu di 3 minggu Jadi misalkan beli bibit ukuran 4-6 cm Kurang lebihnya Umumnya Di 3 mingguan Itu sudah mantap Di ukuran 5-7 cm Itu sudah Mantapnya disitu Umumnya disitu ya 4-6 Kenaikan per 2 minggu Sampai 3 minggu Itu adalah 1 grade Misalkan 4-6 tadi Sortir di 5-7 Nah saat sebelum Penyortiran itu Puasakan terlebih dahulu Jangan langsung kita beri Langsung kita beri pakan Jadi kita puasakan terlebih dahulu Jangan beri pakan Setelah sortir Puasakan lagi Jadi kurang lebihnya Kalau sebelum Sortiran itu ya Itu tidak usah kita ikuti Pada saat pemijahan tadi Tetapi Katakanlah Pagi hari kita mau sortir Nah itu berarti Malam jangan diberi pakan Pagi harinya setelah sortir Itu Jangan beri pakan Sore harinya baru beri pakan Seperti itu teman-teman Kalau misalkan sortirannya Sore hari Berarti Pagi hari jangan beri pakan Setelah nanti Sore hari sortir Jangan beri pakan Malamnya baru kita beri pakan Tidak masalah Jadi seperti itu teman-teman Beda dengan pemijahan Kalau pemijahan itu biasanya Kurang lebihnya satu hari Teman-teman Kalau sudah Pembesaran itu sudah beda lagi Jadi Sebelum dan sesudah Penyortiran itu Puasakan terlebih dahulu Untuk menghindari stres Karena Ditandai dengan lendir yang keluar Pada ikan lele Itu Biasanya lele stres Seperti itu Dan penyortiran yang lama juga Itu juga menimbulkan stres Jadi kita harus cepat Harus cepat Tapi harus hati-hati Takunya nanti Insangnya itu Biasanya putus Seperti itu teman-teman Nah itu setelah sortir Kemudian Yang ketiga itu Pergantian air Pergantian air Itu Katakanlah Lele menggantung Berarti menandakan Amoniak naik Kemudian lele stres Akhirnya menggantung Seperti itu Nah Caranya Yaitu dengan Menguras air Menguras air Setelah kita kuras Kuras air Entah itu 10 cm Ataupun kuras full Itu Setelah kita Isi air bersih Sesuai dengan ukuran Misalkan 40 cm Ataupun 70 cm Itu juga Setelah kita isi air Puasakan terlebih dahulu Teman-teman Jadi jangan Diberi pakan Setelah kita beri pakannya Besok paginya Itu Dan penyortiran Itu juga dilakukan Pada pagi hari Ataupun sore hari Jangan di siang hari Teman-teman Jadi untuk Menghindari stres Seperti itu Teman-teman Kemudian dikonsumsi Kalau konsumsi Itu biarnya Rentang stresnya Adalah Amoniak Pemberian pakan Berlebihan Kemudian Pakan tidak bisa terlarut Sehingga menumpung Menjadi amoniak Nah itu Biasanya menggantung Nah itu Di stresnya Seperti itu Beda dengan bibit Kecil Kalau bibit kecil Itu rentang stresnya Lebih Lebih tinggi Dibanding dengan Lele konsumsi Teman-teman Jadi itu adalah Menghadapi Ikan lele Yang mudah stres Jadi Tidak usah Kita yang jadi stres Tapi Biarkan lele Yang stres Karena sifat Ikan lele Itu beda Sifat ikan lele Pembudidayaan Dengan Lele liar Itu beda Kalau pembudidayaan Itu yang mudah Stres Seperti itu Teman-teman Apalagi perubahan suhu Cuaca Kemudian Perubahan Air Seperti itu Juga mengubahkan Lele juga stres Jadi kita harus Antisipasi Lele yang stres Sehingga kita bisa Mengurangi Kematian Ikan lele Kita bisa Mengurangi Kematian ikan lele Sehingga panen Kurang lebihnya Bisa maksimal Yang kita harapkan Seperti itu Teman-teman Jadi itu adalah Cara Antisipasi Mengetahui Sifat Pada ikan lele Dari yang mudah Stres Sehingga kita Juga Bisa sesuai Dengan keinginan kita Dan juga Jangan lupa ya Teman-teman Ada yang bertanya Pemberian pakan Itu berapa kali Nah itu Pemberian pakan Pak 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 Itu tergantung Tempat ya Teman-teman Kalau saya Dua kali Ada yang Tiga kali Ada yang Dua kali Itu tidak usah Tiga kali Yang penting Yang penting Ikan lele Cepat besar Itu tidak Seperti itu Karena lele Juga ada Porsinya Kalau dia sudah Kenyang Ya sudah Tidak perlu Kita tambah-tambah Lagi Yang ada Malah Air cepat kotor Kemudian Amoniak Naik Seperti itu Itu tergantung Kondisi Karena Kenapa Saya dua kali Karena pada saat Malam Itu Cuacanya Berbeda Sangat dingin Karena disini Dekat Dengan Air laut Seperti itu Jadi Angin lautnya Itu lebih Dingin Kalau Misalkan Tempatnya Memang Kondusif Tidak Terlalu Dingin Kemudian Anginnya Tidak Terlalu Kencang Itu Tidak Masalah Pemberian Pakan Tiga Kali Tapi Dua Kali Dengan Dua Kali Pakan Dengan Tiga Kali Pakan Itu Porsinya Sama Teman-teman Katakanlah Misalkan Dalam satu hari Itu 500 gram Ataupun Satu kilo Satu kilo Itu kan Dibagi Tiga Kali Tapi Kalau Saya Misalkan Dua Kali Pakan Dalam Satu Kilo Kita Hanya Butuh 500 gram Dan 500 gram Pagi Dan 500 gram Di Sore Hari Kalau Misalkan Tiga Kali Ya Tiga 300 gram Pagi 300 gram Sore Kemudian Yang Malam 400 Gram Jadi Porsinya Itu Sama Jadi Jangan Terlalu Berlebihan Pemberian Pakan Nanti Ammonia Tinggi Kemudian Lelih menjadi Stres Seperti itu Teman-teman Oke Teman-teman Video singkat Dari Saya Tentang Sifat Dari Ikan Lelih Tersebut Semoga Bermanfaat Video singkat Ini Buat Teman-teman Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Tentunya Bila ada penanyaan Silahkan Coret-coret Kenapa Lelih Menggantung Ataupun Kenapa Lelih Seperti ini Kemungkinan Stresnya Apa Nanti Semoga Bisa Diatasi Dan Bisa Meringankan Lele Teman-teman Saat Stres Tersebut Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh